Intro Shalom Jemaah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari Kamis dengan judul Ujian Sabat Mari kita baca keluaran 20 ayat 8 Ingat dan kuduskanlah hari Sabat Dalam masa krisis ini Umat Allah yang setia akan dengan kasih karunianya Dan melalui kuasanya Berdiri teguh dalam keyakinan mereka Untuk mengikutinya Mereka tidak akan menyerah pada tekanan Berbeda dengan tanda binatang Mereka akan menerima meterai Tuhan Meterai digunakan pada zaman kuno Untuk membuktikan keaslian dokumen resmi Perintah keempat berisi tiga elemen Dari meterai yang sah Pertama, nama pemilik meterai Tuhan Allahmu Kedua gilar pemilik meterai Tuhan yang menjadikan Atau sang pencipta Dan ketiga, wilayah meterai Langit dan bumi, laut dan segala isinya Menurut Wahyu 7 ayat 1 dan 2 Meterai Allah ditempatkan hanya pada dahi kita Sebuah simbol dari pikiran kita Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih Dia mengundang kita untuk membiarkan dia Membentuk pikiran kita dengan roh kudusnya Sehingga kita tidak dapat dipindahkan Dari jangkar iman kita dalam firman Tuhan Dengan demikian, kita memahami bahwa orang beriman Adalah mereka yang menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Dan yang termasuk dalam perintah itu adalah Perintah keempat Satu perintah yang diubah oleh kuasa binatang Tetap semangat dalam doa Rajin belajar akitab Because we are solafide Tuhan memberkati